Halo, selamat datang di Lemaw Dev. Nama saya Muhammad Taufik. Dalam video ini, saya ingin mengajar anda bagaimana cara menambahkan button restart atau scene dengan Unity jadi mari kita mulai tutorial langkah pertama kita harus siapkan scene kita saya sudah siapkan scene saya di sini dengan chart dengan animation ini sangat berguna untuk bergabung apabila scene kita sudah restart atau tidak jadi saya menunjukkan animation ke chart ini oke seperti ini jika kita lakukan animation akan lakukan seperti ini looping jadi jika kita restart scene akan mulai pada animation di sini jadi langkah pertama kita harus membuat sistem untuk restart scene jadi kita harus menambah game objek di sini create game objek di sini Anda boleh klik dan klik create empty saya sudah ada yang di sini jadi saya menambahkan restart system jadi Anda boleh klik add component menambahkan restart system kemudian kita klik twice oke sebelum scripting pastikan Anda harus menambah scene di build setting Anda boleh klik file build setting atau klik keyboard ctrl shift B oke ini dalam hal ini saya tidak menambahkan scene di build setting jadi untuk menambahkan Anda dapat menambah menambah scene ke sini atau Anda dapat klik di sini menambah scene tapi dalam hal lain Anda dapat menambah lebih dari satu scene dengan selepas alt dan menambah ke sini oke setelah itu kita bisa menambahkan scripting oke ini script generasi oleh Unity jadi kita bisa membuat public void restart scene scene restart seperti ini kemudian kita bisa type di sini dengan Unity Engine scene management oke setelah kita menambahkan ini kita bisa melalui di sini scene Anda dapat langsung type scene manager load scene scene manager here get active scene dot name oke that's it this is script for restart your scene uh how about to put it on keyboard uh we can type here uh input k don get k don uh this is different different get k get k down and get k up is really different so you can choose here uh cause we we want to use uh this function this function when we press the keyboard keyboard button touching and touch it is different okay k is k down get k down get k down is present not pressing that's different okay uh get k down k code space uh this is uh will happen if we press our space button on keyboard so we can call this function here scene restart okay uh after that we can directly uh try our scene oops something error expected uh get k down oh we I forgot to add if so put put if here okay if input get k down k code space scene restart okay uh restart uh click play okay we we click uh space okay spice space space okay okay uh also I want to random this uh this position when on restart restart scene to make it more different so you can see what is different when we restart the scene so the the trick the trick is here add public game object for this character char the rose next uh add your function on here we need to randomize uh the character position i mean char with uh capitalist on the first uppercase uh uh transform position now vector two okay so we can create here random range uh this uh this uh 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 i need to know uh how much from here to here uh wait wait click here uh minus seven seven three 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 uh minus seven and seven then you you can uh add here random orange three and minus three okay let's start uh wait 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 this is script uh uh i forget to add it okay this is script to random uh randomize the position of your character okay let's try the game on star oh we forgot to add a variable uh you can click here drag your char again here okay don't forget to do that star okay here uh click space okay the rest function is really worked perfectly thank you for watching if you have something to ask please comment on comment section below don't forget to like subscribe and share to your friend see you on the next video bye